Intro Untuk menjadi orang dermawan disaat kaya tidak bisa serta-merta Harus anda menjadi orang dermawan disaat mulai kecil Membiasakan diri Jangan ingin berbuat baik nunggu nanti kalau sudah kaya ya kaya mah lupa Dari kecil Sekarang anda yang paling ngerti mungkin diwakili mas Ivo jawabannya Orang penghasilannya 100 juta sebulan sedekahnya 10 juta Lebih hebat mana dengan orang yang gajinya 1 juta Tapi sedekahnya 100 ribu per bulan 100 juta 10 juta Dengan yang 100 juta Berserah 100 ribu Mana Secara tohir kan sama hanya 10% kan Tapi secara hakikat Yang 100 ribu ini Nyaman Karena sebetulnya berarti ya tapi ini duit berarti bagi dia Cuman dia disaat berderma begitu gampangnya Tapi yang 100 juta buang ini 10 juta gaji karyawan 4 Hitung jadi Nah tapi kalau sudah orang kenal Allah Di saat meniti mencari rezeki dengan Allah Maka jangan lupa Allah Subaya nanti di saat tiba-tiba diuji oleh Allah dengan kesuksesan di dunia tiba-tiba menjadi kaya raya Maka di saat seperti itulah Anda begitu mudah melakukan kebaikan Dan tanyakan diri Anda sendiri Jika Anda sudah berada di tingkat kesuksesan Kok Anda susah berbuat baik Maka katailah Jangan-jangan Kita ini adalah orang yang bakal sengsara Setelah Anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Sampai jumpa di video selanjutnya